Pasangan Bagas Maulana Muhammad Sohibul Fikri diambang rekor menakjubkan jika bisa menjuarai Turnamen Bulu Tangkis dan Mark Open 2023. Bagas Maulana Muhammad Sohibul Fikri baru saja memastikan langkahnya ke partai final Turnamen Bulu Tangkis dan Mark Open 2023, usai menang 2-1-11, 16-21, dan 2-1-12 dari Fajar Alfian Rian Ardianto. Bertanding di Jisk Bank Arena, Odense pada Sabtu 21 Oktober 2023, Bagas Fikri dan Fajar Rian terlibat pertarungan sengit sepanjang laga. Hanya saja, Bagas Fikri lebih rapi dalam bertahan dan melakukan lebih sedikit kesalahan dibandingkan Fajar Rian sehingga mereka layak ke partai final. Di final, Bagas Maulana Muhammad Sohibul Fikri akan menghadapi Bintang Bulu Tangkis Malaysia, Aron Sia Sohoi. Wakil Malaysia itu ke final Denmark Open 2023 setelah menjegal bintang tuan rumah, Kim Amstrup Anders Karup Sasmussen. Aron Sia Sohoi tentu bukan lawan yang mudah bagi Bagas Fikri, karena pada faktanya Bagas Fikri belum pernah sekalipun menang dari sang rival di tiga pertemuan sebelumnya. Meskipun demikian, agaknya Bagas Fikri memiliki kesempatan lebar untuk balas dendam mengingat penampilan impresif mereka di sepanjang tahun 2023. Apalagi mengingat kenyataan jika selama ini Aron Sia Sohoi masih dibayang-bayangi kutukan runner-up tiap kali menembus final. Andai bisa menjuarai Denmark Open 2023, Bagas Fikri diambang sederet rekor menakjubkan sebagai berikut. Pertama, Bagas Fikri diambang rekor luar biasa. Laga final Denmark Open 2023 akan berlangsung pada minggu 22 Oktober 2023, mulai pukul 17.00 WIB di Jezbank Arena Odens. Jika bisa mengalahkan Aron Sia Sohoi dan menjuarai Denmark Open 2023, Bagas Fikri diambang sederet rekor menakjubkan. Satu, gelar pertama Bagas Fikri di Super 750. Seandainya bisa menjuarai Denmark Open 2023 hari ini, Bagas Maulana Mohamad Sohibul Fikri akan mendapatkan gelar perdananya di Super 750. Sebelum Denmark Open 2023, Bagas Fikri baru mencatatkan gelar juara di turnamen Piderabat Open 2019 Super 100 dan Old England Super 1000. Selain itu, jika bisa menjuarai Denmark Open 2023, ini akan menjadi gelar perdana bagi Bagas Fikri di sepanjang penampilan mereka musim ini. Tercatat, sebelum Denmark Open 2023, Bagas Fikri pada musim ini harus puas finish sebagai runner-up di Orland Master Super 300 dan Thailand Open Super 500. Dua, gelar pertama Ganda Putra Indonesia di Super 750 musim 2023. Jika Bagas Maulana Mohamad Sohibul Fikri bisa menjuali Denmark Open 2023, itu akan jadi gelar perdana Ganda Putra Indonesia di Super 750 musim ini. Sebelum mereka, belum ada Ganda Putra Indonesia musim ini yang juara di Super 750. Fajarian sebelumnya dua kali menjuarai Super 1000 yang di Old England John Malaysia Open 2023. Rekor yang ketiga, Bagas Fikri akan sembang gelar ke-12 Ganda Putra Indonesia di Denmark Open. Jika Bagas Maulana Mohamad Sohibul Fikri bisa menjuarai Denmark Open 2023, itu akan menjadi gelar ke-12 Ganda Putra Indonesia di ajang kini sepanjang sejarah. Dalam katatan sejarah, Denmark Open sudah di gelar hampir setiap tahun sejak 1936. Dan Ganda Putra menjadi sektor paling produktif yang menumbang gelar juara bagi Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Pulang Bagas Fikri tulis di bawah ini.